Saat ini ada lebih dari seribu regulasi yang overregulated, tetapi belum bisa mendorong ASN kami, yaitu Malpentu. Hey there, subscribe to my channel. Dengan tenaga non-ASN yang tepat dan adil. Sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK. Para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November, sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan. Nilainya Pak, 500 ribu, 900 ribu, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat-masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bahagian daripada sudah edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Saya tahu masih banyak tersebar tenaga non-ASN yang belum ada kejelasan statusnya. Jadi Alhamdulillah disepakati bersama-sama bahwa pemerintah bersama-sama dengan DPR ingin menindaklanjuti previsi perubahan mengenai Undang-Undang ASN tersebut dengan pendekatan bahwa satu, diantaranya tidak melakukan PHK masal. Kemudian kebijakan yang akan diambil jangan sampai mengurangi kesejahteraan kawan-kawan yang sekarang ini sudah bekerja berdarah-darah untuk pemerintah Republik Indonesia. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan itu enggak ya persoalan status pegawai non-ASN ini persoalan kemudian bagaimana kesejahteraannya tetap terjamin gitu. Kalau prasyarat status belum terselesaikan dan juga kesejahterannya tidak ada jaminan ya berarti menyalahi kesepakatan dong. Untuk apa kemudian mengambil langkah 23 November tidak ada lagi, tidak akan diperkejakan lagi. Kalau ingin itu disepakati, persoalan ini dicatatan bagi Kementan RB untuk sesekera mungkin diselesaikan. Ini bagian juga, bagian dari persoalan-persoalan pegawai pemerintah baik itu PNS, ASN maupun yang non-ASN. Sebelum kita mengambil kebijakan 20 November 2023 untuk tidak memperlakukan itu selesaikan duduk persoalan-persoalan yang masih terjajar ini. Kejelasan statusnya kawan-kawan. Ya kan? Jaminan terhadap kesejahteraan dari kawan-kawan.